Sejak pandemi COVID-19 merebak, olahraga sepeda seakan menjadi gaya hidup baru masyarakat. Guna menunjang keamanan dan kenyamanan pesepeda, Garda menyediakan jasa pengawalan untuk para pesepeda di Ibu Kota Jakarta. Berangkat dari meningkatnya angka kriminalitas terhadap pesepeda, Garda mengganding para penjaga keamanan untuk turut bergabung dalam jasa pengawalan sepeda. Di masa pandemi seperti ini, kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita juga dari teman-teman security ataupun teman-teman aparat yang mungkin dirumahkan atau mungkin yang gajinya dipotong. Tetapi dari sini kita juga akhirnya muncul inisiatif kenapa kita tidak saling simbiosis mutualisme. Dalam satu kali trip, maksimal diikuti oleh delapan pesepeda dan disertai oleh satu hingga dua staff keamanan. Seluruh pesepeda yang berpartisipasi wajib menggunakan atribut lengkap seperti helm dan sepatu. Garda menyediakan tiga pilihan paket pengawalan mulai dari 600 hingga 3 juta rupiah. Ruta perjalanan dapat ditentukan oleh konsumen dan dikoordinasikan maksimal hamil dua sebelum keberangkatan. Setiap tripnya, satu road captain akan memimpin perjalanan menggunakan sepeda motor. Road captain bertugas membuka jalan dan bisa berpindah dari depan ke tengah dan belakang. Satu staff keamanan akan selalu berjaga di belakang untuk mengantisipasi terhadap hal-hal tak terduga. Ya pasti ngerasa lebih aman ya, jadi kita bisa fokus olahraga. Kalau enggak kan kita mikirin jalanannya gimana, mikirin mobil kanan kiri gimana gitu kan. Kita lihat jalan di bukota ini belum sepenuhnya untuk pengguna sepeda. Dan masih ada beberapa jalan-kondisi jalan yang seperti lubang, seperti itu lubang-lubang kecil yang mungkin juga buat sepeda membahayakan ya. Ya Garda ini sangat membantu sekali. Durasi trip maksimal 4 jam. Untuk paket VVIP, Garda akan menambah pengawalan satu polisi menggunakan brigade motor. Informasi dan pendaftaran bisa cek di Instagram at Garda Lokal. Terima kasih telah menonton!